Intro Jumpa lagi kita dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara Kali ini isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden Dari dua kali menjadi tiga kali sedang menjadi isu yang hangat Pertanyaannya adalah siapa yang mengambil keuntungan? Dalam politik selalu pertanyaannya who gets what and why? Siapa yang mendapat keuntungan dari isu perpanjangan Atau jika perpanjangan itu benar-benar bisa dilaksanakan Nah kita dapat pelajaran misalnya dari beberapa negara yang pernah mencoba melakukan perpanjangan masa jabatan Dengan mengubah konstitusi pada dasarnya di beberapa negara lain Kalau daftarnya ini saya punya bisa kita lihat Di Afrika yang pernah melakukan perpanjangan masa jabatan itu Atau usaha untuk memperpanjangan masa jabatan presiden itu Di negara Burundi, Ruanda, Togo, Gabon, Uganda, Chad, Cameroon, Djibouti, Republic of Congo, Sudan, Eritrea, dan sebagainya Sebagian gagal, sebagian berhasil juga Tapi ributnya bukan main Dan juga di Amerika Latin juga begitu Sebagian gagal, sebagian berhasil Di Amerika Latin misalnya pernah terjadi upaya termacam itu di Kolombia, di Honduras, Bolivia, Argentina, Venezuela, dan sebagainya Nah Sekali lagi pertanyaannya adalah Siapa yang mengambil keuntungan dengan adanya upaya perpanjangan masa jabatan presiden Biasanya dari dua kali menjadi tiga kali Bahkan ada yang kemudian sama sekali menghilangkan Masa pembatasan masa jabatan presiden tersebut Kalau kita lihat dari negara-negara tersebut Dan melihat sejarahnya Yang paling mengambil keuntungan tentu saja adalah presiden itu sendiri Incumbent presiden Nah biasanya setelah berkuasa dua kali masa jabatan Presiden yang berkuasa kemudian tidak mau turun Tidak mau berhenti berkuasa Dan karena dia menjadi incumbent Dia menguasai Biasanya menguasai jaringan pemerintahan Pegawai negeri sipilnya sampai gubernur, camat, dan sebagainya Menguasai tentara Dan menguasai resursus Sehingga Karena tidak ingin kehilangan jabatannya Tidak ingin berhenti berkuasa Walaupun seringkali tidak lagi mampu Atau tidak lagi punya energi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan Karena yang kekuasaan dan menjalankan pemerintahan Itu dua hal yang berbeda Nah Incumbent presiden biasanya Di negara-negara tersebut Yang berusaha untuk Mengubah konstitusi Memperpanjang masa jabatan Di Indonesia menariknya adalah Presiden Jokowi Sudah mengatakan bahwa Tidak punya niatan Tidak ingin untuk memperpanjang masa jabatan Karena itu dalam konteks Indonesia ini Presiden Jokowi tidak lagi Oh presiden SBE bisa juga Tapi bukan di Kamben Tapi presiden SBE juga Maksudnya tidak punya niatan untuk Maju lagi dan menjadi calon presiden lagi Kalau ada perpanjang masa jabatan Karena itu Kalau presidennya yang tidak berminat Maka siapa lagi yang mengambil keuntungan Kalau terjadi perpanjang masa jabatan presiden Adalah pendukung-pendukung presiden tersebut Kan dengan harapan Kalau presiden itu maju lagi Pendukung-pendukungnya Orang-orang dekatnya Orang-orang yang mengambil keuntungan langsung Dari kekuasaan presiden Kalau presidennya berkuasa Dia juga kemudian ikut berkuasa Siapa lagi Selain orang-orang yang berkuasa Di lingkaran atau di sekitar Kekuasaan presiden itu sendiri Oh mereka-mereka yang mengambil keuntungan secara ekonomi Orang-orang yang bisnisnya Atau orang-orang yang Dengan Kalau dalam bahasa politiknya Mengambil rente-rente ekonomi Di dalam kekuasaan sang presiden Karena itu Banyak juga Yang mencari-cari muka Ingin Mencari-cari muka kepada presiden Yang sedang berkuasa Bahwa mereka Menginginkan beliau Untuk terus Tiga kali masa jabatan Ada lagi mungkin Kelompok lain-lain lagi Bukan terutama yang Menjadi Pendukung presiden Pendukung terdekat presiden Yang sedang berkuasa Tapi orang yang ingin menjerumuskan Presiden tersebut Maksudnya Kira-kira bahasa jawanya Joroke Apa Justru menjebak presidennya Siapa tahu mau Kalau begitu mau Kemudian Justru Di Di Protes rame-rame Di demo rame-rame Akhirnya Turun di tengah jalan Itu juga terjadi Negara-negara Afrika Dan Amerika Latin Sebagaimana yang Saya sampaikan tadi Ketika presiden Kemudian Seakan-akan Didukung oleh Elit-elit tertentu Kemudian Secara Secara terbuka Menginginkan Perpanjang masa jabatan Justru itu Membuat simpati publik Hilang Dan kemudian Publik berame-rame Memprotes presiden Yang Tergoda untuk Memperpanjang Masa jabatannya Menjadi Diturunkan Di tengah jalan Makanya tadi Ada juga orang Yang mau Menjerumuskan presiden Joroke presiden Kemudian Untuk Mau Memperpanjang Masa jabatannya Dan menyatakannya Pula secara terbuka Ataupun juga Melakukan Tindakan tinggal Mengarah ke situ Yang membuat Membuat Reaksi publik Karena publik Biasanya Ingin ada Peralian kepimpinan Pada satu 10 tahun itu Sudah cukup 10 tahun itu Dua kali masa jabatan Itu Sudah optimal Bagi seorang presiden Untuk menjalankan Pemerintahannya Sehingga kemudian Pada saatnya Untuk turun Dan diganti Secara damai Dan digantikan oleh Calon-calon yang lainnya Nah Bagi mereka yang Mau menjurumuskan Presiden Ini Presiden Harus hati-hati Sebagian Karena mencari-cari Muka Sebagian Karena mau Menjurumuskan Presiden Nah Ada lagi Sebenarnya Yang Mungkin Berpikir Bahwa Kalau Presiden ini Sudah bagus Kenapa kita Kita mesti ganti lagi Karena itu Presiden Harus hati-hati Dengan Dua Kelompok ini Ya Atau bahkan Tiga kelompok Yang satu Mencari keuntungan Yang satu Cari-cari muka Yang satu lagi Ingin menjurumuskan Presiden Karena itu Lebih baik Kita Stay Dengan Dua Periode Masa jabatan Bisa Berturut-turut Dan Kalau telah Atau bisa juga tidak Dan Kalau telah Dua kali Masa jabatan Sudah waktunya Pergantian Kepemimpinan Nasional Pergantian Pemerintahan Sehingga kita Bisa Melanjutkan Demokrasi kita Dengan damai Presiden Setelah Dua kali Masa jabatan Berhenti Juga dengan damai Dengan Terhormat Dan Kita Mencari Pemimpin Yang lain Yang Kemudian Bisa Melanjutkan Pemerintahan Dengan baik Pula Itulah Esensi Demokrasi Dan Esensi Dari Proses Pembatasan Masa jabatan Yang ada Dalam Konstitusi Sampai Jumpa Sampai Pada Episode Berikutnya Lagi Pem Las Pemimpin 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 Terima kasih.